Oleh Pak Suwarno, nanti Pak Suwarno dan Pak Cahyana akan menyampaikan materi secara bergantian dan sesi tanya-jawabnya akan digabung gitu ya. Kalau tadi karena ada situasi yang khusus, untuk sesi berikutnya silahkan Pak Suwarno Wisetro Tomo untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Naneng. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, jelas Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Rektor, Ibu Retno, kawan-kawan semua, ada Kang Iyib, dan Kang Profesor Artur Nalan, Ibu En, semua sahabat, Tunggur dan sebagainya yang tidak bisa sasapa satu persatu. Selamat pagi penjelang siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat menapaki menyambut usia ke-55, Isbi Bandung. Terus mencerahkan, menebar inspirasi ke segala penjuru arah mata angin. Sukses, Isbi Bandung. Ya, saya ingat materi mas Garin sudah sangat komprehensif, cap-capnya keren, tonjok sana, tonjok sini, semua dapat, tapi inspiratif. Saya kira sejumlah hal beririsan dengan apa yang sebetulnya ingin saya sampaikan, tapi itu artinya saling melengkapi. Saya akan memulai dengan cerita. Tadi malam, saya bersama sebuah kawan di Jogja memenuhi konser hall Taman Budaya Yogyakarta menonton Teater Koma dengan judul Bisul Semar. Ini adalah berangkat Festival Kebudayaan Yogyakarta. Kami berkesempatan mengundang pertunjukan tamu, yang kali ini tamunya adalah Teater Koma. Pengalaman menonton yang menarik karena yang selama pandemi sekian waktu lalu keaktoran itu flat, seperti halnya seni rupa itu flat, semua datar, ketemu teman juga flat. Tadi malam kita menyaksikan keaktoran, tadi malam kita menyaksikan musik, tadi malam kita menyaksikan gestur yang lengkap, catat cahaya dan seterusnya. Lalu teknologi kemudian menjadi elemen. Saya kira itu yang menarik bagaimana kita memahami seni budaya dalam era digitalisasi. Mbak Neneng atau Kang Iyip, saya minta tolong dibantu. Ya, saya kira langsung saja. Saya dari PR yang diberikan ke saya, saya mengambil topik itu. Saya ingin menghadap-hadapkan seni budaya di era digital seperti apa. Kalau teman-teman memperhatikan powerpoint saya, betapa bedanya saya dengan mas Garin. Mas Garin orang yang menubuh dengan dunia digital. Sementara saya digital itu berjarak. Saya tidak intim dengan digital. Dalam kotek itu saya old school. Saya jadi gaptek. Simak saja model powerpoint saya. Betapa kunonya itu. Jadi teman-teman sudah bisa membaca. Next. Prinsipnya saya ingin mengatakan berkesenian itu praktek berkebudayaan. Lalu praktek seni tak terelakkan melaju bersama dengan laju teknologi yang mewujudkan mimpi. Sementara praktek seni tanpa batas mengaduk-aduk mimpi dan realitas. Implikasinya pada kompleksitas proses kreatif. Produksi pengetahuan menjadi berada dalam tantangan-tantangan yang terus. Yang berada dalam tantangan terus-menerus. Nah, berkesenian juga bertendensinya beragam terrelasi dengan berbagai kepentingan. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, seni kontemporer kemudian memberi legitimasi, memberi pengapsan terhadap yang sering teman-teman dengar, yaitu praktek berada dalam situasi anything goes itu. Semua serba mungkin, semua serba boleh. Nah, pertanyaannya adalah apakah teknologi mutakhir itu mengubah atau menggeser praktek seni? Apakah kemudian menggeser atau memperkaya praktek wacana? Dan bagaimana kemudian memahami seni? Apakah kemudian kita berada dalam ketegangan antara teknologi sebagai alat dan pengalaman mengalami menikmati seni? Nah, saya kira itu yang sering riuh di sekitar kita, dikotomi-dikotomi semacam itu. Next. Iya. Kalau bicara seni budaya sih saya ada tiga hal. Pertama adalah praktek kreatif. Praktek kreatif ini berada di sekitar kita dalam jarak dekat maupun jarak jauh. seringkali praktek seni itu menggetarkan. Belum lama saya punya kesempatan ke Madura, lalu sengaja masuk ke desa Aeng Tongtong. Lalu kemarin saya beberapa hari lalu ke Singkawang, mengunjungi Tunku Naga. Nah, kedua-duanya menggetarkan dalam pengalaman yang berbeda. Nanti akan saya ceritakan. Bagaimana juga penciptaan keris, Yogyakarta, Solo, Madura, Badik Makassar, Batek dan Wastra, Yogyakarta, Solo, Pekalungan, Batang, Lasse, Madura, dan lain-lain seterusnya. Cirebon, dan seterusnya. Banyak hal. Semuanya juga penciptaan tari, musik, seni, visual, multimedia. Semuanya adalah laku dan jalan berkebudayaan. Banyak tendensi, banyak tujuan ada di sana. Yang kedua kalau ngomong seni budaya adalah praktek wacana. Nah, praktek wacana ini saya kira yang mendesak, yang tantangannya besar. Kalau praktek kreatif sudah berjalan begitu rupa dalam banyak lapis, praktek wacana, kemudian itu saya kira di ranah kita. Mengapa? Karena tantangannya bagaimana memproduksi pengetahuan, bagaimana kesiapan mempercakapkannya, bagaimana kita mempersiapkan dalam ruang-ruang perdebatan, lalu memunculkan dialektika, meminjam masgarin, maka itulah perspektif kritis, saya kira yang mendesak dari kita. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan tentang prinsip-prinsip berikut ini, next, saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah bisa mendapatkan itu dengan lebih baik. Nah, saya ingin mengatakan begini, praktek wacana setidak-tidaknya ada dua fungsi. Kepentingan ke dalam, ke dalam institusi adalah yang tadi saya katakan. Bagaimana kita semua, si Vitas Akademika, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, berada dalam situasi melatih artikulasi. Ini problem serius menurut saya soal artikulasi ini. Mendorong percakapan, memunculkan diskusi, membangun argumentasi, membangun narasi, lalu ujungnya berdialektika. Eh, wal percakapan, kehendak berdiskusi, dan argumentasi ini sejauh pengalaman saya pribadi bertemu mahasiswa, masih menjadi pokok soal, yang tidak mudah. Menurut saya, praktek wacana menjadi menu utama yang saya kira sehari-hari bisa kita bangun bersama. Nah, praktek wacana dalam kepentingan keluar, ke publik sendiri dan masyarakat, melihat apa yang setidak-tidaknya, kalau kita berkunjung ke, tadi contoh dua tempat yang saya kunjungi itu, atau belum lama saya ke Pustenon di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, mau merek gitu. Praktek wacana untuk kepentingan keluar adalah ada kehendak untuk meneguhkan, untuk mengamplifikasi eksistensi para pekerja seni budaya, menyuarakan, lalu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa yang mereka lakukan adalah bermakna. Itu menurut saya yang seringkali tidak terjadi. Nah, salah satu caranya adalah, salah satu metodenya menurut saya pendekatan-pendekatan festival, tetapi demikian pun festival juga sering salah kaprah karena festival yang terjadi di daerah-daerah, cebutlah di Nusa Tenggara, cebutlah di kota-kota kabupaten atau provinsi yang lain, itu festival yang dibikin orang pusat. Nah, istilah itu masih sering kita dengar sampai hari, pusat daerah itu loh. Jadi, festival bukan milik lo, pusat itu tidak. Kalau sepakat kita membuat istilah pusat, saya sendiri tidak suka dengan istilah itu. Tapi untuk sementara kita gunakan saja. Kalau ada inisiasi festival, maka sebetulnya dia fasilitato. Maka festival mestinya milik masyarakat sempat. Itu yang sedang kita gunakan festival kebudayaan di Yogyakarta sekian pekan hari ini dengan tema ketahanan pangan. Jadi, penting sekali produksi wacana, produksi pengetahuan untuk meneguhkan, mengamplifikasi, menubuhkan rasa perjaya diri dimanapun mereka berada, bahwa yang dia lakukan adalah bermana. Next. Nah, yang ketiga adalah praktek dokumentasi. Nah, ini dia. Yang ingin saya tegaskan adalah, disitilah letak pentingnya teknologi mutakhir, teknologi digitalisasi. Adalah praktek dokumentasi dan arsip. Dokumentasi atau arsip adalah fakta keras terkait sejarah panjang dan kisah sukses. Terkait pencapaian dan reputasi. Kenyataan hari ini, kita sering mendapatkan bahwa lemahnya merawat arsip. Kehendak merawat arsip, menurut saya paduan dari tiga hal. Mengetahui, mampu, dan mau. Mengetahui bahwa arsip itu penting, tapi belum tentu mampu. Meskipun mau. Mampu merawat arsip, tapi belum tentu tahu. Mau, tapi tidak mampu. Dan tidak tahu. Kombinasi ketiganya menurut saya menjadi mendesat. Nah, yang ketiga ujungnya adalah museum. Drama-drama kebudayaan kita hari ini adalah ditandai dengan drama-drama yang ada di museum. Yang terbaru adalah terbakarnya museum nasional. Dengan berita yang mengejutkan Gekompas sekian waktu yang lalu, yang memberi info 817 koleksi museum tercederai oleh api. Menurut saya itu drama pedih sekali. Belum lagi drama-drama sebelumnya tentang koleksi yang hilang, tentang koleksi yang dicuri, dan seterusnya dan sebagainya. Ada satu catatan saya di Gekompas online. Barangkali nanti bisa saya share ke teman-teman. Saya mencatat tentang hal itu. Museum adalah institusi ideal, mahal. Membutuhkan kecermatan, membutuhkan pengetahuan yang holistik, membutuhkan keterjangkauan, lalu keamanan maksimal. Nah, saya membayangkan institusi kita, ISBI Bandung, ISI Jogja, Denpasar, Padang Panjang, dan lain-lain itu, ISI Surakarta, dan seterusnya, adalah memulai dengan baik dan benar. Disitulah menurut saya bisa dimulai dengan apa yang disebut dengan teknologi digital. Karena kita bisa mengedepankan misalnya museum tanpa dinding, galeri tanpa dinding. Cukup ruang dengan satu layar, maka kita akan bisa mengetahui sejarah panjang, kisah sukses, seniman-seniman di sekitar kita, para maestro, dan seterusnya, dan sebagainya. Berikutnya adalah apa yang disebut dengan era digital. Teknologi digital, teknologi komunikasi pada umumnya, teknologi hari ini, menyeret kita pada petualangan etik, petualangan estetik, dan petualangan artistik yang berbeda. Mengapa petualangan etik? Kasus-kasus media sosial, perundungan, jeratan ranah hukum, bullying, bla-bla-bla, dan seterusnya, menurut saya adalah pengalaman baru melalui media sosial tentang etik. Estetik, tadi kita sudah diajari dengan baik oleh virus pandemi, COVID, bagaimana estetik dan artistik berada dalam ruang yang kita tergagap-gagap, dan seterusnya. Tetapi saya mengutip, saya setuju dengan pendapat Mas Franky, Profesor Franky Butiardiman, yang menyebutkan bahwa fenomena komunikasi digital mestinya direkati tidak hanya secara empiris, melainkan lebih daripada itu dengan menghubungkannya secara reflektif dengan dimensi-dimensi yang lebih mendasar. Seperti dimensi epistemologis, antropologis, ontologis, dan etis. Artinya, kita hari ini memang menjadi makhluk digital, tak terelakkan. Tetapi, apakah benar kemudian kita kehilangan watak-watak dasar kemanusiaan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, saya kira kita punya pengalaman yang sama, bagaimana kecemasan, kita dirayapi kecemasan. CGPT, artificial intelligence, dan lain-lain. Apakah teknologi menyingkirkan kemanusiaan? Apakah teknologi semacam itu kemudian menyingkirkan kehendak-kehendak pengetahuan yang lebih mendasar? menekuni, menyusuri lorong-lorong pengetahuan dengan lebih tekun, tidak terperangkap pada istilah anak muda dengan clickbait itu, misalnya. Nah, ini saya kira problem-problem yang kita hadapi bersama. Next. Meskipun pada dasarnya saya tidak terlalu mencemaskan itu, tapi itu nanti menjelaskan. Mengapa cemas? Bagaimana tidak cemas kalau kita sekedar mengutip sepotong pernyataan Mas Gunn, misalnya. Ini sekedar mengutip pernyataan Mas Gunn sepotong. Naskah ini harus kita baca secara utama. Kata Mas Gunn, dengan CGPT ketiga, keempat, dan kemudian kelima, dan mungkin akan terus tumbuh lagi. Kita memasuki lebih jauh gelombang pasca humanisme. Padat kalimat berhenti di situ, ini mencemaskan luar biasa. Karena mesin semakin cerdas tangkas. Kita bisa guyonan-guyonan kita tentang isi kepala yang sering dijadikan karikatur-karikatur itu bisa menjadi kenyataan. Bahwa otak kita masih bersih karena tidak kepake ini kan bisa dipicu oleh kecemasan-kecemasan sebagainya. Nah, kini ia bisa menjadi pembanding yang pantas bagi anak cucu Adam. Teman-teman bisa membaca artikel Mas Gunn secara lengkap di data yang saya sebutkan itu. Mengapa cemas? Mbak Mbak Neneng, saya diingatkan soal waktu ya Mbak. Ya, baik. Mengapa cemas? Karena yang kami alami setidak-tidaknya begini, ketidaksiapan, ketidaksigapan aparat institusi pendidikan guru, dosen, dan setelah terhadap disrupsi teknologi di satu sisi dan bolongnya pendidikan karakter di siang lain. Ada keluan-keluan kalau saya bermain-main di SMA terutama di sekolah-sekolah menengah atau pertama atau sekolah menengah atas atau juga di kalangan mahasiswa. Bagaimana duplikasi, bagaimana tugas-tugas yang diberikan, bagaimana kemampuan mengartikulasikan, bagaimana kemampuan merumuskan, bagaimana kemampuan dan sangat teknis dari segi logika bahasa dan seterusnya. Tetapi kembali mengutip Mas Frenkie, saya sependapat bahwa tanpa tautan ketubuh konstruksi-konstruksi digital menjadi asing dari dunia. Dengan kata lain, praktek seni, praktek pengetahuan mestinya adalah upaya merebut kemanusiaan itu dari alat-alat, saya kira itu yang penting sekali kita diskusikan. Praktek seni, praktek wacana adalah upaya kita merebut kemanusiaan, merebut tendensi pengetahuan praktek seni diarahkan kemana. Next. Itu yang tadi saya sampaikan, saya tidak terlalu khawatir dengan hero piko teknologi itu karena saya meyakini seperti saya sepakat dengan contohnya Mas Garin, apa yang dilakukan oleh Harry Dono, apa yang dilakukan oleh Jompet, apa yang dilakukan oleh Bong Tony Brur misalnya, ketika tubuh dijadikan medium dan dihajar habis untuk menemukan dan mengenali tubuhnya sebagai medium atau apa yang saya saksikan semalam dengan teater koma di Taman Buda Jorja. Jadi, itu yang membuat saya tidak khawatir. Teknologi Harry Dono tidak menjadi berhadapan-hadapan dengan kecanggihan teknologi di kita. Dia mendapatkan tempat tersendiri justru pilihannya terhadap apa yang meminjam Mas Garin, teknologi tepat guna itu. Bahkan dengan sadar mundur ke belakang, menggunakan teknologi-teknologi rendah untuk berhadapan-hadapan dengan teknologi canggih, digitalisasi, computerize, dan seterusnya. Nah, karena itu kemudian saya menyampaikan pernyataan bahwa kesenian atau praktek seni yang saya anggap memiliki daya getar, memiliki sensasi, dan berdaya menggerakkan. Saya sangat senang dengan istilah ini berkali-kali saya gunakan kesenian yang menggerakkan karena bertumpu pada kemanusiaan dan keberpihakan. Tidak peduli teknologinya macam apa, tidak peduli elemennya seperti apa, tidak peduli dengan kecanggihan macam apa, tapi membutuhkan kecanggihan presentasi yang bertumpu pada kemanusiaan dan keberpihakan. Nah, teknologi dengan demikian menjadi alat bantu merekam, mendokumentasi, dan mengamplifikasi selebihnya sebagai elemen. Teman-teman yang bergerak di multimedia, videomapping misalnya tak bisa tidak bahwa itu menjadi elemen. Tetapi tetap saja memerlukan tubuh jiwa dan pikiran. Nah, memang kita hari ini juga melihat fakta-fakta bahwa teknologi sangat rentan untuk disalahgunakan. Teman-teman bisa baca artikel yang kemarin ini menyelesaikan powerpoint ini sambil saya selah membuka koran menemukan artikel ini. Demokrasi versus teknologi. Pompas kemarin ini. Aduh hari lalu. Tetapi dalam praktek seni saya meyakini jika hasratnya untuk manipulasi maka ia akan kehilangan makna. Sangat mungkin kesenian diproduksi dengan cara apapun, dengan cara paling rendah teknologi, dengan cara paling tinggi teknologi. Jika dia mengingkari kemanusiaan dan keperbiakan dan manipulasi maka sebetulnya dia kehilangan makna. Next. Teknologi digital sangat penting untuk menghadirkan pengetahuan dan seterusnya praktek seni budaya, praktek wacana dan tadi yang saya katakan di depan pengarsipan. ini contoh-contoh bisa dilewati yang tadi saya katakan di depan next slide karena ini saya memberi contoh kekunjungan saya ke Eng Tong Tong di Sumenep di Maduran menemukan Mbak Ika namanya Empu Muda saya kira teman-teman sebagian sudah mengunjunginya atau sudah bertemu beberapa kali kita undang di PNL Jogja sebagai partisipan untuk narasumber dan seterusnya anak orang muda ini begitu paham dengan filosofi kris dan menggerakkan jadi seninya seni krisnya menjadi praktek seni sekaligus menjadi aktivismo menarik sekali lalu dengan komunitasnya di Sumenep dia mampu menyewa rumah untuk kegiatan rumah budaya lalu pemerintah di mana pemerintah diundang untuk hadir kalau dia punya acara kira-kira gitu next ini bisa dilewati dengan cepat ilustrasi-ilustrasi ya ini dokumentasi-dokumentasi industri yang luar biasa di Sumenep di desa Engtong-tong terus dilewati sama ketika kunjungan saya ke keramik Singkawang ini berbanding terbalik dengan kris di Sumenep keramik di Singkawang yang sekian tahun lalu menjadi primadona sekarang yang saya temui adalah tumbangnya tungku mereka tungku tungku naga yang panjang untuk membakar keramik gelasir yang besar-besar itu tumbang satu persatu terus next ya ini situasi mutakhir tungku-tungku yang lumutan tungku-tungku yang ringsek produksi gereba-gereba untuk kepentingan upacara-upacara sederhana ini dia situasi mutakhirnya sebagai catatan penutup seni dan teknologi digitalisasi dan seterusnya dan sebagainya apapun jenisnya dalam pandangan saya membuka ruang kemungkinan yang demikian luas terkait praktek seni praktek wacana pemodifikasi arsip dan museum sekali lagi saya menikaskan saya tidak terlalu cemas dengan perkembangan itu semua ketika seni masih berada dalam kendali hasrat kemanusiaan dalam kendali untuk kepentingan kemanusiaan lingkungan blablabla seterusnya saya kira dia akan tetap menemukan ruangnya apapun yang dia gunakan teknologi digital digitalisasi sungguh berguna dalam kepentingan merekamnya merawat menyimpan sejarah panjang kisah sukses kepentingan studi dan seterusnya dan sebagainya next saya mengutip pernyataan saya di buku-buku saya terakhir ya ini praktek seni hari ini semua bisa dilakukan unlimited ide-ide itu tanpa batas anything tinggus dan seterusnya istilah-istilah yang sangat intim di dunia praktek seni kontemporer yang memungkinkan semuanya terjadi next kemarin saya ingin mengakhiri ini dengan berita yang saya terima dari teman-teman para penerima penghargaan Akadubi Jakarta Mulyono dan kelompok Taring Padi mendapatkan penghargaan dari Akadubi Jakarta bagi saya itu contoh konkret ketika hari ini dua orang itu mendapat penghargaan keduanya adalah seni yang menggerakkan keduanya ada seni yang berpihak kedua-duanya yang penerima penghargaan adalah seni yang memiliki tujuan nyata untuk apa seninya tapi tidak lagi mendefinisikan mendefinisikan seni itu apa seni adalah bagian dari nadi untuk kepentingan kemanusiaan lingkungan dan seterusnya memberdayakan kalau kita lihat praktek seni yang Mulyono misalnya dia berpihak pada kesadaran bahwa semua orang setara semua orang punya hak dan itu dilakukan melalui media seni berikut mungkin ini terakhir ya terakhir adalah kreativitas seni tanpa tepi teknologi komunikasi dan digitalisasi melengkapinya tidak perlu tunduk dan takluk pada alat karena alat mestinya yang bisa kita jadikan mitra lanskap kreativitas di masa depan dapat dibayangkan dapat didesain dapat dirancang teknologi bisa meredam bisa melibas atau melambungkannya tergantung bagaimana kita mendayang gunakannya teknologi digital akan memberikan sumbangan besar pada kebutuhan data maha data algoritma dan sebagainya akan tetapi praktek seni praktek wacana tetap memerlukan peran pikiran peran tubuh dan jiwa yang sekali lagi berkali-kali saya ulangi yang mampu menggerakkan kemanusiaan yang peduli pada kehidupan kesteraan lingkungan dan kedamaian saya kira itu yang bisa saya sampaikan potongan-potongan provokasi saya terutama dan pertama-tama dengan kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan dan semoga ini bisa menjadi pemantik diskusi apakah ada slide setelah ini ya saya lupa ah oke terima kasih waktu yang sudah saya gunakan mohon maaf jika lebih atau kurang waktunya atau melampaui maksud saya saya kembalikan pada Mbak Neneng selaku moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Mas Suarno yang sudah berbagi selamat menikmati